Ikatan Pelajar Nahduduk Ulama atau Ibnu dan Ikatan Pelajar Putri Nahduduk Ulama atau IBPNU adalah organisasi di bawah naungan jama'iyah Nahduduk Ulama. Ibnu IBPNU sebagai wadah pengembangan potensi bagi pelajar nahduduk ulama yang terdiri atas siswa, santri, dan remaja dengan kriteria usia 12-27 tahun menjadi sangat penting keberadaannya. Sebagai bagian imperial dari generasi muda Indonesia, Ibnu IBPNU meniklirkan bidang darapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar yaitu siswa dan santri. Di Kecamatan Kajoran, sejarah perjalanan Ibnu IBPNU dimulai dari tahun 1980. Di bawah kepemimpinan rekan Yahya Hariongo dan rekanita Isma, Ibnu IBPNU memberikan warna tersendiri bagi kehidupan nahduduk ulama di Kecamatan Kajoran saat rezim Orde Baru menguasai negara ini. Saya ini pernah juga menjadi pelaku sejarah merintis, menirikan organisasi Ibnu dan IBPNU ketika di masa-masa rezim Orde Baru. Di mana pada saat itu NU ini karena berafiliasi dengan Partai Politik, waktu itu NU itu berafiliasi kepada Partai Persatuan Kebangunan. Oleh karenanya rasa terkenang sekali ketika saya mendirikan organisasi Ibnu memulai BPNU di Kecamatan ini karena sangat sulitnya untuk bagaimana mencari eksistensi mencari atau bisa ini diterima atau bisa untuk berdiri, berjalan, bisa melaksan organisasi karena memang tantangannya adalah penguasa pada saat itu. Namun karena kegigian saya dan teman-teman waktu itu saya dibantu sekretaris saya itu almarhum Bapak Habib Saroni, itu juga putra dari Sidowangi juga. Itu alhamdulillah kami ini bersama dengan teman-teman. Saya mengikuti rekan-rekan yang berlatar belakang pendidikan formal baik di madrasah maupun di sebuah umum, ini kami ada beberapa teman-teman yang memang rela berjuang, rela menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Alhamdulillah bisa terwujud, bisa terbentuk struktur organisasi secara lengkap. Namun saya samirkan tadi Ibnu waktu itu membutuhkan jiwa pejuangan yang cukup kuat karena memang tantangannya waktu itu adalah dengan berhadapan dengan penguasa. Setiap kegiatan Ibnu ini berhadapan dengan poramil, berhadapan dengan polsek, berhadapan dengan samat karena selalu diculigai kegiatan-kegiatan itu berbau politik. Ibnu IPPNU sebagai bagian dari organisasi nantul ulama memiliki visi yakni terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlatul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan bangun jawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam Ahlus Sunnah Manjamaah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Ibnu IPPNU mempunyai misi 1. Mendorong para pelajar bangsa untuk taat dan patuh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang termaktif dalam ajaran Islam. 2. Membentuk karakter para pelajar bangsa yang santun dalam bertindak, jujur dalam berperilaku, jernih dan objektif dalam berpikir, serta memiliki ide, gagasan yang inovatif. 3. Mendorong pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media pengembangan potensi dan penindatan SDM pelajar. 4. Mewujudkan keadaan pemimpin bangsa yang profesional, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh spirit nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah Manjamaah. Sebagai wadah berkumpulnya para pelajar, ikatan pelajar lakut ulama dan ikatan pelajar putri nabi ulama di kejamahan rajuran menempati posisi strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa program garapan Ibnu IPPNU Kejamahan Kacuran meliputi dalam bidang pendidikan pendahuluan bela negara, Ibnu IPPNU mempunyai lembaga bernama Korop Rigar Pembangunan atau disingkat CBP dan Korop Pelajar Putri atau disingkat KPP. Sebagai upaya peningkatan budaya literasi di dalam kader muda nahdiin, lahirlah sebuah lembaga yang bergerak di bidang jurnalistik yang bernama lembaga Pers Kartikanyus. Tidak hanya itu, Ibnu IPPNU sebagai wadah berhimpunnya pelajar harapan bangsa memiliki badan Student Crisis Center sebagai wadah untuk peningkatan prestasi pelajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki setiap anggota Ibu. Di bawah benderamu aku belajar Di bawah benderamu aku berjuang Di bawah benderamu aku bertakwa Belajar berjuang bertakwa Bersamamu aku tempat menyadari Arti bertakwa Arti bertakwa pada sang kuasa Arti bertakwa pada sang kuasa Karena suatu nanti Kita pasti akan kembali Di bawah benderamu aku belajar Di bawah benderamu aku berjuang Di bawah benderamu Aku bertakwa Belajar berjuang bertakwa Di bawah benderamu aku berjuang Namu aku berjuang Di bawah benderamu aku berjuang Di bawah benderamu aku berjuang PEMBICARA 1 Bukan dengan dukungan Bukan dengan dukungan Di bawah bendaamu aku berjuang Di bawah bendaamu aku berjuang Di bawah bendaamu aku berjuang selamat menikmati selamat menikmati semoga dukungan yang kami berikan dan memberikan semangat terutama kepada pelajar NU Kejamatan Tanjuran salam belajar berjuang dan bertakwa